Mirsa Fraksi Golkar DPRD Cianjur akhirnya memberikan klarifikasi terkait insiden dua anggota DPRD nyaris baku hantam saat agenda rapat di gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Pasalnya video dua anggota DPRD nyaris baku hantam tersebut viral di media sosial. Ketua Fraksi Golkar DPRD Cianjur Asep Iwan yang didampingi anggota Fraksi Ujang Arba Sopian dan Hendra Gunawan mengatakan pemicu insiden tersebut adalah hanya kesalahpahaman. Saat ini Asep Iwan dan Isnaini sudah kembali menjalin komunikasi dengan baik dan terkait ketidakhadiran Isnaini dalam klarifikasi ini dikarenakan sedang ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam klarifikasinya Asep Iwan yang juga sebagai ketua Fraksi Golkar mengatakan setelah kejadian itu 15 menit kemudian sudah biasa lagi tidak ada persoalan apapun di Fraksi Golkar semuanya kondusif. Mengenai kontak fisik yang sempat terekam kamera itu hanya karena spontanitas saja dan kesalahpahaman tidak ada kontak fisik apapun setelah kejadian keduanya sudah kerjasama bareng lagi. Sementara itu alasan Fraksi Golkar tidak langsung memberikan klarifikasi usai insiden tersebut karena terjadi perbedaan persepsi pendapat masyarakat yang mengaitkan kejadian tersebut dengan masalah politik di DPRD Cianjur. Padahal hal tersebut tidak benar. Bahwa itu hanya kita ada persoalan, tidak ada persoalan apapun. Bahwa kemarin kita dinamika politik saja seperti itu bahwa ada kejadian-kejadian yang biasa lah seperti itu. Saya dengan Pak Isna ini tidak ada persoalan apapun bahwa kemarin 15 menit seperti itu kejadian sudah biasa kembali. Tidak ada di persoalan dan itu hanya biasa lah. Kadang-kadang kita kan sok heri, jadi saya berharap teman-teman semua, teman-teman otawan dan media berharap apa yang saya sampaikan tidak ada apa-apa di Fraksi Golkar, semuanya kondusif dan kejadian kemarin hanya hal-hal biasa saja. Pihaknya juga menegaskan Fraksi Golkar solid dan akan makin solid lagi dalam mengembangkan Partai Golkar di Kabupaten Cianjur. Heri Istiawan, Bandung TV